Halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel masyakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like comment dan subscribe ya teman-teman serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih oke sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer dulu ya teman-teman jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya jadi disini tuh aku hanya ingin sudah sharing bagaimana caranya aku mengatur keuangan dan juga aku menabung jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-temanku semua amin oh iya di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu budgeting week ketiga untuk bulan Juni tapi sebelum itu ini aku mau evaluasi dulu untuk bulan Juni week kedua alhamdulillah di bulan Juni ini tuh ada beberapa yang sisa ya teman-teman karena nggak terlalu banyak belanjanya nah untuk galon disini ada tersisa 5.000 untuk PDM disini tersisa 27.000 untuk pembayarannya itu kemarin 43.000 terus untuk gas disini belum aku pakai ya teman-teman soalnya disini tuh gasnya lagi mahal banget soalnya lagi ini ya lagi susah untuk tabung yang 3 kg jadi disini tuh kemarin aku tanya harganya 50.000an nah untuk BBM itu harganya itu harganya disini tersisa 26.000 tapi nanti itu aku taruh aja disini ya nah ini aku ambil uangnya dari dompetnya suami aku ya teman-teman soalnya dia yang pegang jadi aku ambil aja dulu gitu ya nanti aku kembalikan lagi ke dompetnya suami terus untuk ini nanti untuk BBM aku taruh di dompet aku dulu baru aku nanti taruh di dompet suami gitu ya maksudnya nah untuk groceries disini habis ya teman-teman soalnya udah aku belanjain kemarin terus untuk di home tagiannya itu sekitar 237.000 untuk sisanya ada 13.000 terus untuk listrik disini belum terpakai rencananya di minggu ketiga nanti aku mau beli ya teman-teman soalnya aku lihat itu nggak lama lagi berbunyi dia ya token listriknya jadi nanti aku beli terus untuk weekly disini alhamdulillah masih tersisa 20.000 nah kemarin tuh ada yang nanya ya teman-teman sama aku berulang-ulang ada yang nanya apakah cukup untuk 50.000 ini Masya Allah taburkala ya sebenarnya sih ya kalau dipikir-pikir tuh nggak cukup tapi tergantung lagi kebutuhan masing-masing ya teman-teman mungkin yang teman-teman lihat nggak cukup tapi di akunya insya Allah cukup ya karena memang aku udah tekankan disini aku ada beberapa lauk yang nggak beli karena memang untuk apa lauk ikan laut gitu ya aku nggak beli ya teman-teman aku tuh dikasih sama adekku sama orangtuaku kadang kalau ada yang kalau ada dikirimin gitu ya jadi aku tuh nggak pernah beli gitu kecuali kalau misalnya aku beli ayam itu kadang-kadang soalnya anak aku juga nggak suka ayam dia tuh sukanya tempe jadi aku tuh belinya yang ada aja gitu ya yang disukai sama teman eh sama teman lagi sama anak aku gitu nah disini udah aku keluarin semua ya teman-teman untuk beras itu nggak aku budgetkan sampah udah juga dibayar di minggu pertama oke ini udah selesai aku keluarin semua dan dompetnya aku tutup kembali oh iya teman-teman bagi teman-teman semua yang mau samaan sama dompet yang aku punya kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video ya udah aku cantumin semua untuk link pembeliannya lanjut untuk sisanya disini tuh ada berapa ya 60 ribuan nah rencananya ini tuh mau aku gunakan untuk saving di minggu depan bagi teman-teman yang nanya nih untuk uang savingnya dapat dari mana aku tuh dapat dari sini ya teman-teman dari sisa uang belanja mingguan terus itu juga dari uang sampingan atau uang lebihan gitu ya teman-teman jadi nggak harus selalu dari uang gaji gitu ya teman-teman bisa jadi kita ambil dari uang sisa juga gitu ya kalau ada sisanya tapi kalau nggak ada ya utamakan dari gaji dulu gitu oke lanjut ini untuk sisanya aku mau simpan di binder ini ya teman-teman untuk bindernya ini aku cuma pakai tiga aja sebelumnya aku punya banyak ya teman-teman karena memang aku dulu suka beli dan juga ada yang ngasih aku lewat ini sampel dari tiktok dan setengahnya aku simpan ya teman-teman siapa tau kan aku nanti mau ganti-ganti nah untuk sisanya aku taruh disitu ya lanjut ini aku mau keluarin dulu untuk budget juni week ketiga alhamdulillah kemarin itu aku udah upload ya teman-teman di hari Jumat itu udah tayang videonya tentang budget plan juni week ketiga nanti kalian tonton aja ya untuk videonya dan kalian bisa klik di atas nih untuk link videonya oke lanjut untuk budgetnya disini aku sebutin ya untuk weeklynya itu ada 340 tapi disini tuh sisa 310 ya teman-teman karena untuk budget grosseries itu udah aku pakai untuk belanja di awal sebelum aku take video gitu ya soalnya aku mau beli keperluan dapur yang memang udah habis gitu ya terus untuk saving disini Rp20.000 aku anggarkan karena untuk kebutuhan nyara ini awalnya di budget weekly tapi aku pindahin ke budget saving sebenarnya sama aja sih ya untuk budgetnya cuman tata letaknya aja yang berbeda gitu ya yang biasanya di dompet sekarang aku pindahin di binder nah lanjut ini aku pertama untuk isi galon Rp10.000 tadi ya terus untuk BBM disini aku isi Rp100.000 aku tambahin nah ini uangnya Rp100.000 jadi totalnya tadi Rp100.000 berapa ya Rp100.000 Rp126.000 karena ada tambahan dari minggu yang lalu gitu ya terus untuk grosseries disini tuh sisanya Rp50.000 ya teman-teman karena memang udah aku belikan tadi yang aku bilang terus untuk indihome listrik itu nggak aku budgetkan karena memang masih ada di week sebelumnya terus untuk weekly Rp50.000 seperti biasa untuk beras disini Rp80.000 soalnya aku mau beli beras untuk minggu ini ya teman-teman soalnya stok beras itu di dapur itu sudah menipis ya jadi harus beli nah oke deh teman-teman ini udah selesai semua aku isi Masya Allah SWT udah semua tinggal kita lagi ke depannya mengatur supaya budget ini cukup ya teman-teman insya Allah oke sudah di budget mingguan lanjut disini aku mau beralih ke saving untuk budget untuk bukunya aku pinggirin dulu ya teman-teman lanjut aku mau ambil untuk binder kebutuhan nah ini dia binder binder apa namanya binder daisi putih ini aku belinya di shopee juga ada di tiktok juga ada ya teman-teman jadi kalian tinggal pilih aja nah lanjut disini untuk kebutuhan arah Rp10.000 jadi untuk budgetnya disini ada 100 berapa itu Rp130.000 ya untuk budget kebutuhan arah kebutuhan arah ini meliputi untuk beli bajunya untuk beli mainannya untuk beli jajannya pokoknya aku ambil disini ya teman-teman tapi nggak selalu beli gitu ya aku biasanya kumpulin dulu nah lanjut disini ada Rp130.000 sebelumnya masih ada sih sebelumnya banyak cuman karena aku belanjain anaknya juga lagi butuh butuh sesuatu jadi aku ambilnya disini terus untuk popok arah disini juga Rp10.000 nah untuk popok arah ini tinggal Rp67.000 ya teman-teman kemarin karena memang aku beli popok ya teman-teman untuk minggu ini jadi sisanya ada Rp67.000 terus aku tambahin Rp10.000 jadi Rp70.000 ya teman-teman oke deh teman-teman ini udah selesai videonya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video yang lain see you bye